Sampurasun para wargi, pemerintah Kabupaten Garut menggelar pertemuan persiapan rebuk stunting tingkat Kabupaten Garut yang dilaksanakan di Vef Hotel, Kecamatan Taragungkidung, Kabupaten Garut. Kegiatan ini dihadiri oleh para perwakilan SKPD di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Garut. Asisten daerah 1, Suherman, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam menyelesaikan dan menuntaskan stunting di Kabupaten Garut. Suherman juga menuturkan sesuai yang tertuang dalam RPJMD ada 20 desa yang berada di Kabupaten Garut yang menjadi lokus stunting. Ia mengatakan salah satu dari langkah penuntasan stunting adalah dengan memperbaiki infrastruktur di masyarakat. Ia mengimbau kepada seluruh SKPD untuk lebih fokus dalam melakukan langkah-langkah terkait dengan penuntasan stunting agar bisa terselesaikan dengan cepat sehingga menjadi zero stunting. Dan baru saja dilakukan MPD, SKPD terkait yang terlibat di dalam penyelesaian dan penuntasan stunting di Kabupaten Garut. Kebetulan yang tertuang di dalam RPJMD ada 20 desa. Oleh karena itu, barusan melakukan langkah-langkah dengan sekaligus juga menyampaikan kepada seluruh SKPD agar keterlibatan di dalam program dan kegiatannya betul-betul nyata. Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda Garut, Iman Purna Marido menyampaikan, tujuan dari diadakannya pertemuan ini adalah sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan rembuk stunting yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Jadi tujuan dari acara ini yaitu pertama untuk persiapan rembuk stunting di Kabupaten Garut yang insya Allah akan dilaksanakan bulan ini atau bulan Juni lah akan dilaksanakan setelah pematangan data masuk dari semua SKPD. Terus yang keduanya ini adalah kolaborasi seluruh stakeholder atau SKPD yang ada yang terkait kepada penanganan stunting, di mana kaitan dengan masalah program kegiatan yang ada di SKPD masing-masing untuk direkap menjadi komitmen anggaran daerah dalam penurunan angka stunting. Jangan sampai timpang antara anggaran APBD dengan anggaran komitmen daerah dalam penurunan percepatan stunting di Kabupaten Garut. Ia berharap dengan terselenggarannya kegiatan ini bisa menyempurnakan data dari beberapa SKPD terkait program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting.